hai oke YouTube WhatsApp semuanya balik lagi sama saya anda selatan di sini yang hari ini kita nggak unboxing karena boxnya udah habis dan saya terlalu miskin untuk membeli dan maafkan kalau ada berisik karena elora di belakang jadi hari ini gue nggak bakal bikin unboxing gue juga nggak bikin apa-apa tapi kita bakal membahas deck yang udah gue buat di set lima ini bukan gue buat gue comot dari internet dan gue modifikasi sedikit ya gue juga udah pengen lama banget main deck ini juga gue suka karena banyak banget akselerasi dan juga demiknya juga gila-gilaan Oke jadi langsung aja gue bakal bahas di sini adalah deck Reshiram dan Karizar GX Tag Team jadi ini salah satu deck yang pengen banget gue mainin karena ya emang keren banget sih langsung aja ya kita bahas dari Pokemon-Pokemonnya yang pertama kita punya dua biji Reshiram dan Karizar kenapa kita pakai dua karena mereka ini adalah attacker utama kita dengan serangan mengamuk yaitu 10 di untuk tiap demik yang ada di Pokemon ini jadi misalkan Reshiram ini kena udah di hit 230 jadi demiknya dari serangan mengamuknya jadi 260 dan serangan yang kedua juga ada serangan nyala api sesama kayak serangan Hoom 4 energi api dan 230 demik ini imba sih gue-gue angkanya ini bagus banget gitu loh nanti gue jelasin gimana serangan ini rata-rata bisa nge-one shot Pokemon tag team lawan dan yang nggak kalah seru juga itu ada nyala api ganda GX lihat jika Pokemon ini mengenakan tiga energi ekstra yang dibutuhkan untuk serangan ini kerusakan dapat dari serangan ini bertambah 100 di 300 demik Pokemon tag team pasti lewat HP terbesar dari Pokemon tag team sekarang itu sendiri itu Molpress Zapno Articuno dan bisa di one shot oleh Pokemon ini oke itu kita punya 2 biji 2 lembang dan selanjutnya kita ada Hitran GX Hitran GX jalan dengan ability jalan membara ini bagus banget untuk manuver dan juga punya serangan injakan wak meskipun nggak gede tapi dia nggak ada penalti kayak serangan Reshiram dan juga ada Hotburn GX yaitu kerusakan dari serangan ini 50 untuk tiap energi api dikenakan pada Pokemon ini bayangin aja kalau misalnya udah di Kiawe udah colok dari energi turn pertama itu udah lima energi di colok satu lagi energi jadi enam energi yang ada di board kita taruh Hitran kita Gusma Pokemon tag team lawan mati di one shot next kita juga punya Megalopani dan Jigglypuff dengan serangan yang bisa kita pakai itu balon lompat rusakkan serangan ini bertambah 60 untuk tiap Pokemon GX atau EX di arena lawan ya ini momok buat Picarom sih kalau gue binggal soalnya Picarom kan rata-rata ada Zehraora ada Dede ini ada Picarom gitu aja udah 2-3 biji Pokemon GX itu demiknya udah 240 makanya kita bawa yang ini next kita punya satu hitter non GX yang terakhir yaitu Hupa kenapa gue pakai Hupa karena serangan peringatan jahat 10 ditambah kerusakan dari serangan ini bertambah untuk sejumlah 20 untuk tiap Pokemon lawan memiliki ability ya lumayan dan juga demiknya ini 130 ya nggak bisa jadi One Shot Galeo kita juga Fresh Strike dari Galeo lebih bagus lah next kita masuk ke Pokemon tag kita kita punya dua Tapu Lele ya biasa lah ya untuk ambil supporter Kiawe first turn yang kita insert satu Dede dan GX kenapa cuma satu karena kita lebih pentingin Tapu Lele bisa ambil Gusma bisa ambil Kiawe tukang las dan lain-lain selanjutnya juga kita ada tiga biji jiraci wah ini salah satu kartu tag card juga ya yang bisa ngejamin bukan gini abis ini memperbesar chance kita dapetin supporter atau item atau yang lainnya yang kita butuh dan bener-bener ya pengaruh banget sih kalau enggak ada jiraci juga enak buat ada jiraci juga enak buat pivot karena ada escape board di Gusma majuin jiraci bintang harapan selalu mundur dan kita ada satu Mew yang bisa melindungi Pokemon di base kita kenapa kita lindungi karena masih ada deck spread ada Tapu Lele yang bisa nge-spread damage ada pika rom dengan GX nya tech board GX dan juga lain-lain jadi pokoknya Mew ini salah satu kartu yang wajib dibawah next kita ada satu mercedo lama kenapa mercedo lama karena bisa nge-distract tangan lawan ya biasa lah kocok kembali dua-duanya kita juga ada satu mercedo baru kenapa ada mercedo baru karena kita juga mengebuat ngebuang stadium-stadium kayak chaotic swell yang pasti banyak dipakai sekarang kita juga ada dua bulat bola ultra ball ya stempel dua bola nes stempel juga ya karena soalnya kita enggak dapetnya monopolis set sekali semuanya big basic dan kita punya empat series ball kenapa kita pakai empat karena kita mau memperbesar chance kita buat dapetin tak boleh lagi persen untuk kiawi next kita bawa dua biji tukar Pokemon Kenapa kita buat dua soalnya karizar residen retretors nya tiga hitrend tiga yang lainnya satu dan juga bisa dibawa bisa dibantul escape board tapi dua biji ini penting buat kita maju mundur ini karena yang pertama hitrend punya ability jalan membara yang bisa memindahkan seluruh energi ke Pokemon ke hitrend nya waktu dia maju dan juga resi zar itu serangannya lah apinya nggak bisa dipakai di turn berikutnya jadi ini penting next kita juga ada satu talib nyelamat basically sama kayak tukar Pokemon maksudnya cuman ya buat nge-distract formasi lawan satu field blower field blower ya standar ya buat menjaga-jaga kalau ada chaotic swell bisa kalau mau yang lainnya juga bisa Hai next kita juga ada dua reset stem ini kartu resek stem sebenarnya yang bisa nge-nge-nge bikin lawan nah ada ayam bunyi yang bikin lawan resek gitu dan selanjutnya juga kita bakal bah ada satu kristal api kenapa kita bawa satu karena kadang-kadang energi api disini cepet banget abisnya dari dalam deck kita bawa stadium kita ada Kiawe dan rata-rata ya energi udah habis waktu di turn keempat ketiga jadi bener-bener high risk high reward lah disini kita juga bawa dua ikat kepala pilihan kenapa kita bawa dua karena HP Pokemon kayak ADP itu kan 280 kalau kita bisa jx pake hitren dengan lima energi api ditambah ini 280 udah bisa ketahuan ya standar juga lah untuk jaga-jaga next kita ada juga dua escape board kenapa kita bawa dua karena kita ada jirachi dan Mew masjidu masjidu jirachi jadi ini lapulele megalopan itu retreated cost nya satu jadi ya efek banget kalau dibawa dua selanjutnya kita masuk ke supporter kita punya dua biji Kiawe kenapa kita bawa dua kelas gue takut masuk di price jadi lebih baik person Kiawe langsung everson lele entah dari Ultra Ball atau dari head dan ceris ball atau mungkin jirachi juga bisa langsung ambil Kiawe nya jadi chance dapet Kiawe ini bener-bener bagus next kita punya supporter yang paling baru di set lima ini yang salah satu kesukaan gua ini tukang was kita bawa empat kenapa empat soalnya gini kenakan paling banyak dua energi api dari kartu penggalangan sendiri pada satu Pokemon sendiri ini kalian lihat e-trend butuh tiga energi untuk nyerang resizat ya butuh empat tapi kalau misal udah kita colok satu di turn sebelumnya next turn nya bisa di balon lompat butuh tiga rupa kejutan pikiran juga punya tiga jadi bener-bener pengaruh dan juga lebih bagus daripada how atau yang lain-lain banyak keren banget lalu kita punya tiga Guzma ya standar ya tiga Guzma nggak usah dipusingin biar cepet membunuh lawannya kita juga punya satu Malu dan Lana buatnya heal Pokemon yang udah di depan yang udah diserang rata-rata sejak jarang ada deck yang bisa langsung nge-one shot resizat kecuali yang lainnya ya menurut saya sekarang ya jadi Malu dan Lana benar-benar pengaruh selanjutnya kita ada satu Profesor Kukui kenapa kita bawa Profesor Kukui karena serangan nyala api ini damagenya itu 230 230 ditambah ikat kepala 260 ditambah Kukui 280 dan ya gitu lah pokoknya kalau musuh pakai tag-team kemungkinan besar kita menang kemungkinan besar ya selanjutnya kita masuk ke stadium kita punya dua perampian raksasa stadium paling baru yang gue demen banget sekarang ya gitulah buang satu kartu dari tangan ambil dua kartu api dari lompok dan juga kita punya dua pembagi tenaga listrik Kenapa kita bawa dua karena ada kill deal karena ada dede ini karena ada tapu lili ya begitulah stepel dan lain-lain dan selanjutnya kita punya 12 energi api enggak usah dipamerin ya kita butuh 12 energi api untuk bikin deck ini jalan jadi nanti gue mungkin bakal ngetes deck deck ini sama temen gue kalau ada waktu ya gue juga enggak tahu kapan Corona selesai gue bisa ke Palemah lagi tapi enggak apa-apa akhirnya selesai juga deck ini dan ini deck profile gue yang pertama yang gue bikin di set lima ini oke jadi gitu aja videonya maafkan kalau berisik karena gue lagi di rumah nyokap gue dan gue juga enggak bisa sampai ngedit ini video jadi gue bakal upload tanpa di edit aja oke jadi gitu aja videonya Terima kasih semuanya Saya Andrey Selatan bye bye hai incluso